tutorial kali ini akan membahas pembuatan blog dengan Microsoft Office langkah pertama yang harus dilakukan adalah klik start all program Microsoft Office dan pilih Microsoft Office Publisher 2007 Oke ini diklik akan tampil seperti ini Hai lihat di sebelah kiri ada publication types pilih yang website di sini telah disediakan berbagai macam timlet pilih sesuai selera Anda saya akan menggunakan angkat timlet standart yaitu raw diklik Hai klik tombol create tunggu Hai disini kita dihadapkan pada pemilihan your site course yaitu tujuan pembuatan website Anda Hai ini pilih satu atau beberapa atau semuanya juga bisa disini saya menggunakan semuanya Hai tak klik klik oke hai 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 maka seharusnya akan ada menu di samping Hai ini adalah untuk pengaturan menu-menu yang tersedia hai 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 tinggal kami mengganti tulisan ini Hai jika sudah Hai kita cari cari tools dan juru publis dan web kita klik Hai ini kita diserang menyimpan saya simpan di hári ini nya contoh Hai Anda bisa menyimpan di segala folder dikasihnya nama website kita save klik browser setelah browser kebuka kita ketikkan localhost nama folder tadi yaitu website enter akan terlihat website yang telah kita buat tadi kita coba satu-satu oke ya pembuatan website simple web sudah selesai terima kasih nantikan tutorial-tutorial dari kami Sancar Teknologi amazing what can you do pembuatan blog dengan microsoft microsoft office dan pilih microsoft office tampil seperti ini lihat di sebelah kiri ada publication types disini telah disediakan yang akan menggunakan ketinggian standar yaitu raw disini kita dihadapkan website anda atau beberapa atau semuanya juga bisa disini saya menggunakan maka secara untuk memasihkan dan ada pengaturan menu-menu yang tersedia kita diseru menyimpan saya disimpan di di segala folder kita kasihnya nama website terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton